Intro Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menerima audiensi dari Perhimpunan Filantropi Indonesia dan Lazisnu pada hari Kamis 14 November 2019 Intro Audiensi diterima langsung oleh anggota fraksi PKB DPR RI yang juga Wakil Ketua Komisi 8 Marwanda Sopang Dalam audiensi tersebut, Direktur Eksekutif Perhimpunan Filantropi Indonesia Hamid Abidin mendorong revisi Undang-Undang nomor 19 tahun 1961 tentang penggalangan uang dan barang Menurutnya Undang-Undang tersebut sudah ketinggalan zaman dan menghambat kegiatan filantropi dan penggalangan sumbangan yang sekarang berkembang pesat Ya, pertama Undang-Undangnya sudah terlalu lama, Undang-Undang konteksnya sudah berbeda Jadi pada saat 1961 mungkin kegiatan filantropi atau kegiatan sumbang-menyumbang itu masih bersebarat Epo Kemudian lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya jangka pendek Nah, sekarang sudah ada lembaga sosial yang established routine setiap tahun Nah, ini sudah tidak memadai Misalnya kita simulasi pada saat bencana misalnya Maksudnya kita harus menunjukkan izin dan menunggu izin turun Sementara bencana butuh kecepatan Nah, itu yang tidak bisa diapomodit di sekarang Yang kedua juga sudah tidak relevan dengan perkembangan filantropi sekarang Misalnya digital Itu sudah banyak yang tidak diatur di Undang-Undang itu Yang pertama kita ingin mendorong peran pemerintah lebih ke memfasilitasi Bukan membatasi, bukan mengatur secara ketat Jadi sekarang ini pemerintah itu ketat di izin Tapi longgar di pengawasan dan penindakan Nah, yang lain juga kita ingin mulai ada ketentuan terkait dengan misalnya Filantropi digital Kegiatan penggalangan dana yang menggunakan media-media digital itu juga belum banyak diatur di situ Kita berharap karena kegiatan filantropi ini juga banyak melibatkan Ini bisa didorong menjadi prioritas Karena sekarang kita melihat secara kompaktual terjadi kekosongan hukum sebenarnya Undang-undangnya ada, tapi tidak bisa mengatur beberapa ketentuan yang sekarang terjadi di lapangan Ya, usulan ini saya pikir layak kita berong ya Jadi praksi PKB Karena melengkapi beberapa Undang-Undang yang terkait Karena ini bagian dari amal, penyaluran, pengumpulan Kalau sekarang Undang-Undangnya pengumpulan barang dan uang Jadi ada beberapa yang menjadi hambatan Tetapi juga ada yang menjadi kebebelasan Ada orang yang melakukan pengumpulan uang dari masyarakat, jamaah Tetapi pemempaatan belum bisa diketahui secara terbuka dan transparan Tetapi ada juga orang yang melakukan tulus ikhlas, membantu masyarakat terhambat karena perundang-undang Karena itu kita butuh status baik pengumpulannya, baik yang dikumpulkan, baik cara menyalurkan Karena itu usulan dari masyarakat dan para pegiat ini penting kita dorong bersama-sama Kira praksi PKB kita bawah ini sebagai usulan undang-undang Mudah-mudahan menjadi prolik mas prioritas untuk tahun ini